Selamat sore pemirsa, News Kaili TV kembali lagi saya menyapa Anda dengan berita-berita seputar Kota Palu. Jelang pemilihan Kepala Daerah Pilkada 2020, Komisi Pemilihan Umum KPU Kota Palu telah menyiapkan segala kesiapan dalam menyambut Pesta Demokrasi kali ini. Dalam Pilkada Tahun ini ada sedikit yang berbeda, di mana Pilkada Tahun ini diadakan di tengah masa pandemi COVID-19. Pihak KPU sendiri telah menyiapkan segala sesuatu demi berlangsungnya Pilkada. Dari itu segi mekanismenya hingga mempersiapkan protokol-protokol kesehatan sesuai anjuran pemerintah. Setelah tim Kaili TV menemui Ketua KPU Kota Palu, Ketua KPU Palu Abu Salim mengatakan, Tata cara dalam Pilkada yang akan dilaksanakan nanti pada 9 Desember 2020, setiap tempat pengumutan suara atau TPS akan dipersiapkan alat-alat kesehatan seperti menyiapkan tempat cuci tangan, memberikan jarak duduk kepada para pemilih, dan menyiapkan alat coblok sekali pakai. Berapa langkah terkait dengan tempat ini? Pertama adalah tentu menyiapkan dari internal KPU itu sendiri, ada adaptasi teknis, yaitu dalam setiap pelaksanaan internal KPU itu harus sesuai dengan standar COVID-19. Pertama, mereka menggunakan salu tangan, kemudian kedua masker, ketiga pelindung buka. Sesuai protokol kesehatan Pak. Ya, sesuai protokol kesehatan. Kemudian selanjutnya TPS itu sendiri diperluas, ya karena jarak tempat duduk nantinya itu mengikuti itu berjarak 1 cm. Kemudian pemilih sebelum masuk itu akan disiapkan, apa namanya, hand sanitizer, cuci tangan sabun, cair, mereka akan cuci tangan seperti itu. Dan kemudian kita akan memberikan mereka sarung tangan plastik yang sekali pakai. Kemudian kita berikan masker. Begitupun juga dalam teknis pemilihannya nanti, mereka mencoblos itu menggunakan alat coblos sekali pakai. Selain itu, pihak KPU juga sangat memperhatikan segi kesehatan petugas KPPS yang bertugas di lapangan. Seperti dalam pemilihan nanti, para petugas KPPS akan menggunakan APD sesuai anjuran pemerintah dan memberikan suplemen kepada petugas KPPS yang bertugas. Persiapan KPU, ya sesuai dengan instruksi dari pusat ya, kami masukkan dalam anggaran, mendorong dalam anggaran tadi. Pertama, menyiapkan alat peragak. Apa namanya, maaf, alat perlindung diri, APD. Kemudian kedua, tentu kita juga memperhatikan kesehatan teman-teman dengan nantinya banyak memberikan seperti suplemen. Oh, suplemen. Karena memang ke depan ini, karena kita penyelenggara kan ada empat nantinya. Tiga ya, ada tiga. Tapi PPK, PPS, dengan KPPS. Kemudian nanti adalah waktu dekat, ada PPDP. Patarli, yang turut memutahirkan data, mengunjungi rumah ke rumah, kemudian, apa namanya, memendata pemilih yang memutahirkan data pemilih, yang akan menempel stiker di rumah. Oh, betul, Pak. Sebelum tiap TPS menampung 800 pemilih, tetapi dalam situasi pandemi COVID-19 kali ini, hanya dibatasi 500 pemilih. Hal ini bertujuan untuk mencegah penyebaran COVID-19 pada saat pilkada. Untuk para paslon yang akan mencalonkan sebagai kepala daerah Kota Palu, maupun kepala daerah Provinsi Sulawesi Tengah, tidak dianjurkan untuk mengadakan kampanye yang bersifat langsung atau yang dapat menyebabkan kerumunan warga dan batas untuk para paslon dalam melakukan kampanye sampai tiga hari sebelum pemilihan. Dari Kota Palu, Sulawesi Tengah, Tim Kaili TV melaporkan. Terima kasih pemirsa Kaili TV yang setia menonton berita-berita seputar Kota Palu. Jangan lupa subscribe, komen, like, and share. Terima kasih telah menonton!